Selain pemirsa, PT. Jasa Marga akan melakukan penyesuaian tarif di 5 ruas jalan tol pada 8 Desember mendatang. Penyesuaian tarif dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan, baik secara operasional maupun juga di bidang perawatan. PT. Jasa Marga kembali akan melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif di 5 ruas jalan tol 8 Desember mendatang. PT. Jasa Marga menyebutkan kenaikan di 5 ruas jalan tol telah sesuai dengan keputusan Menteri PUPR yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan tol. Kenaikan yang dilakukan ini sesuai dengan Undang-Undang Jalan setiap 2 tahun sekali dilakukan kenaikan, dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Nah setelah dilakukan evaluasi dan memang layak untuk naik, kenaikannya itu didasarkan atas laju inflasi. 5 ruas jalan tol yang akan dilakukan penyesuaian diantaranya jalan tol Belawan Medan Tanjung Morawa, Palimanan Kanci, Surabaya Gempol, jalan tol Semarang dan terakhir ruas tol dalam kota Cawang Tomang Pluit dan Cawang Tanjung Priuk Ancol Timur Pluit. Periode perhitungan inflasi dilakukan sepanjang Oktober 2015 hingga September 2017. Misalnya untuk ruas tol dalam kota, sepanjang periode tersebut mengalami inflasi 6,18 persen. Maka perhitungannya, tarif awal dikali 1 dan ditambah 6,18 persen. Dengan demikian, tarif tol dalam kota yang sebelumnya golongan 1, 9.000 rupiah berdasarkan inflasi menjadi 9.500 rupiah. Golongan 2 menjadi 11.500 rupiah, golongan 3 menjadi 15.500 rupiah, golongan 4 menjadi 19.000 rupiah, dan golongan 5 menjadi 23.000 rupiah. Teri Jakarta, Olivia Ramadanti, Arief Irmansyah, Metro TV.